Dapat penghargaan dunia, begini penampakan Bandara Patimura Ambon. Pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 akan tetap gencar membangun infrastruktur. Hal ini dianggap mampu untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang baru keluar dari resesi. Infrastruktur yang akan dibangun cukup beragam, mulai dari jalan baru, jalur kereta api, bendungan hingga bandar udara. Lokasinya tersebar di banyak daerah di tanah air. Salah satu proyek yang disebut Jokowi terbilang baru, yakni pembangunan bandara, karena tak pernah disinggung sebelumnya. Sementara Kementerian PUPR sampai saat ini belum mendapatkan pendugasan terkait proyek bandara baru. Pendugasan pembangunan bandara utamanya akan dipegang Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo berencana membangun enam bandara baru di 2022. Informasi tersebut diketahui setelah adanya anggaran infrastruktur senilai Rp384,8 triliun, yang salah satunya untuk bandara. Namun perlu diingat, tidak semua pembangunan bandara langsung bernasib baik alias menguntungkan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang membuat menerbangan dibatasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp384,8 triliun untuk infrastruktur di 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa sektor, termasuk bandara yang masuk di konektivitas dan mobilitas. Selain itu, Sri Mulyani mengatakan anggaran infrastruktur juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalan baru, irigasi, bandara baru, hingga pembangunan BTS di daerah terdepan terpencil dan tertinggal. Dan yang menakjubkan terkait bandara, ada salah satu bandara di Indonesia yang dinobatkan sebagai bandara ketiga terbaik di Asia Pasifik. Penghargaan ini diberikan kepada Bandara Internasional Patimura Ambon, Airport Council International, dalam penilaian pelayanan Bandara Airport Service Quality tahun 2021. Diketahui, bandara ini dibangun oleh PT Amartakarya atau AMKA. AMKA telah merampungkan proyek biotifikasi Bandara Internasional Patimura Ambon. Angka tersebut sebagai upaya membantu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini suatu hal yang luar biasa, karena Bandara Internasional Patimura mendapatkan penghargaan dari Airport Council International atau ACEI. Dalam penilaian pelayanan Bandara Airport Service Quality tahun 2021, yang merupakan Bandara Kebangsaan Masyarakat Ambon khususnya, Maluku pada umumnya. Restasi yang diraih Bandara Internasional Patimura Ambon menjadi kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat kota Ambon. Pasalnya, Bandara Patimura meraih peringkat ketiga di Asia Pasifik dengan skor 4,89 untuk kategori bandara dengan kapasitas kurang dari 2 juta penumpang per tahun pada triwulan ke-2 2021 bulan April hingga Juni. Bandara Internasional Patimura Ambon saat ini memiliki wajah baru setelah pengembangan dan biotifikasi terminal penumpang rampung dengan total luasan terminal senilai 16.090 meter persegi dari sebelumnya luas 10.270 meter persegi. Direktur Utama Amka, Nikolas Agung, menuturkan bahwa infrastruktur bandara sangat penting untuk mendorong sektor ekonomi dan pariwisata serta menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Ambon. Selanjutnya adalah masa pemeliharaan di mana kami akan menjaga dan meningkatkan kualitas Bandara Patimura Ambon dengan memberikan best effort dan best practice kepada stakeholder. Pencapaian ini adalah peningkatan dari peringkat bandara pada triwulan pertama 2021. Saat itu, Bandara Patimura Ambon menempati posisi ke-8 dengan skor 4,65. Prestasi ini tentunya memberikan kebanggaan tersendiri. Sebab saat ini Bandara Internasional Patimura Ambon juga baru diperbaiki. Bandara ini menampilkan wajah baru setelah dilakukan pengembangan dan biotifikasi terminal penumpang. Korporat Sekretari AMK, Pandit Seno Aji menambahkan, proyek Bandara Internasional Patimura Ambon ini menambah portofolio pengalaman PT AMK dalam dunia pembangunan infrastruktur bandar udara. Di mana pada tiga tahun terakhir sebelumnya kami telah merampungkan proyek infrastruktur Bandara Ikusti Ngurah Rai Bali, Terminal Kargo Internasional Bandara Juanda Surabaya, dan Bandar Sultan Internasional Hassanuddin Makassar. Semua itu merupakan ikhtiar AMK sebagai PUMN konstruksi untuk berkontribusi secara positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Yuk simak video selanjutnya. Jadi Rebutan Asing, Ini Wujud dan Bentuk Harta Karun Super Langka RI Indonesia ternyata memiliki harta karun terpendam yang super langka, tapi sayang belum dikembangkan sama sekali. Padahal dunia berlomba-lomba mencari harta karun super langka ini karena manfaatnya yang begitu besar di era modern saat ini. Harta karun terpendam ini bernama Logam Tanah Jarang atau LTG atau Rare Earth Element. Komoditas ini dinamai Logam Tanah Jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, LTG ini melimpah, melebih unsur lain dalam gerak bumi. Banyaknya negara yang mengincar Logam Tanah Jarang ini bukan tanpa alasan, karena di tengah kemajuan teknologi saat ini, Logam Tanah Jarang ini sangat dibutuhkan. Logam Tanah Jarang merupakan bahan baku peralatan teknologi. Mulai dari baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, bisa juga untuk bahan baku kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer. Berdasarkan buku potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2019, Logam Tanah Jarang atau LTG ini merupakan salah satu dari mineral strategis dan termasuk kritikal mineral yang terdiri dari 17 unsur. Ketujuh belas unsur tersebut antara lain Meskipun demikian, unsur tersebut sangat sukar untuk ditambang karena konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis. Ketujuh belas unsur logam ini mempunyai banyak kemiripan sifat dan sering ditemukan bersama-sama dalam satu endapan secara geologi. Mineral yang mengandung LTG utama adalah basnaisid, monasid, senotim, zirkon, dan apatid. Mineral tersebut merupakan mineral ikutan dari mineral utama seperti timah, emas, bauksid, dan laterit nigel. Adapun jadangan logam tanah jarang terbesar di dunia terdapat di China. Selain penyimpan logam tanah jarang terbesar di dunia, China juga merupakan produsen LTG terbesar di dunia. Selain China, LTG dijumpai di Amerika Serikat, tepannya di Mountain Pass AS, lalu Olympic Dam di Austria Selatan, di mana 1980-an ditemukan jebakan raksasa yang mengandung sejumlah besar unsur-unsur tanah jarang dan uranium. Selain itu, tersebar juga di Rusia, Asia Selatan, Afrika, bagian Selatan, dan Amerika Latin. Komoditas ini memang belum diproduksi di Indonesia. Namun Indonesia juga memiliki sumber harta karun terpendam ini. Indonesia memang belum memiliki data utuh terkait total sumber daya logam tanah jarang ini karena masih minimnya penelitian terkait LTG di tanah air. Namun berdasarkan buku potensi logam tanah jarang di Indonesia oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2019, sumber daya logam tanah jarang yang berhasil diteliti di beberapa wilayah tercatat mencapai 72.579 ton, berasal dari endapan placer dan endapan lateritik. Endapan placer ini banyak dijumpai pada lokasi kaya sumber daya timah seperti di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Selatan, Kalimantan Barat. Sementara untuk endapan lateritik terdapat di beberapa wilayah seperti Parmonangan, Tapanuli, Sumatera Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Taat, Sulawesi Barat, dan Bangkai, Sulawesi Tengah. Ada pun sumber daya LTG dari endapan lateritik yang diteliti dari beberapa wilayah tersebut mengandung 20.579 ton. Harga logam tanah jarang pun fantastis. Mengutip trading economics harga salah satu unsur logam tanah jarang yaitu neodymium di pasar hari ini, Rabu 25 Agustus 2021 tercatat sekitar 770.927 jualan Cina per ton atau setara 1,71 miliar rupiah per ton. Ada pun cadangan logam tanah jarang terbesar dunia terdapat di Cina. Selain penyimpan logam tanah jarang terbesar di dunia, Cina juga merupakan produsen LTG terbesar di dunia. Tak aya lebih harga jual dari logam tanah jarang tersebut menggunakan indeks mata uang Cina yaitu yuan.